Intro Ya, Saudara Wali Kota Jambi, Syarif Asya, pemimpin dan sekaligus menjadi Inspektur Upacara pada peringatan hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia. Pada pengibaran itu, bendera merah putih berkibar dengan sempurna. Wali Kota Jambi, Syarif Asya, pemimpin dan sekaligus menjadi Inspektur Upacara pada peringatan hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia di lapangan utama kantor balai Kota Jambi. Upacara tersebut berlangsung dengan khidmat dan puncak acara peringatan yang ditandai dengan pasukan pengibar pendera Paske Braka Kota Jambi sukses mengibarkan pendera sangsa kamera putih. Menurut Wali Kota Jambi, Syarif Asya, Hud ke-77 Republik Indonesia ini dengan mengusung tema pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat cocok di era saat ini. Pasalnya pandemi COVID-19 telah menjadi endemik seiring dengan melandainya pasien COVID-19 dan tingginya capaian vaksinasi. Dirinya berkomitmen pasca Hud ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia, pihaknya fokus akan membangkitkan ekonomi di Kota Jambi. Hingga kini ekonomi di Kota Jambi telah mencapai 3 persen lebih, pihaknya menargetkan akan mencapai 4 persen lebih. Dan dimulai dengan penaikan bendera sangsaka tadi pagi kemudian suri nanti insya Allah akan dilaksanakan penurunan dan setelah itu juga jam 10 lewat 10 menit tadi kami melaksanakan detik-detik proklamasi secara virtual terkoneksi dengan istana. Nah pada peringatan ke-77 ini dengan tema pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat memang cocok dengan era masa setelah pandemi atau memasuki endemi ini. Mudah-mudahan hal ini di tahun 2022 ini dimulai dengan Agustus ini nanti akan ekonomi kita akan lebih baik lagi dan kita bisa kembali pulih seperti sebelum-sebelumnya di tahun 2019. Mudah-mudahan dan kami juga pemerintah Kota Jambi mohon doa dan mohon dukungan masyarakat Kota Jambi untuk bersama-sama kita memulihkan ekonomi dan lainnya di Kota Jambi. Usai melakukan pengibaran bendera merah putih, tangis harum menyeliputi para paskibraga Kota Jambi pasalnya bendera merah putih itu berkibar dengan sempurna. Kontributor BTVB melaporkan dari Kota Jambi.